Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurhavis Abdul Karim, NPM 1204-1017-0049. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah tema yang berjudul The Ten. Ya, The Ten adalah bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggrisnya yang apa? Betul, Tenda. Di kiri ada gambarnya ya, Tenda. Kita masuk lagi mendalam, apa sih itu Tenda? Nah, Tenda itulah tempat perlindungan yang terdiri dari lembaran kain atau bahan lainnya, berarti yang melekat pada kerangka seperti tiang dan lainnya, atau menempel pada tali pendukung. Definisinya seperti ini, kita lanjut lagi. Jadi, apa aja kegunaan Tenda? Ini yang kita fokuskan ada lima, sebenarnya banyak sekali ya, teman-teman. Nah, yang pertama ini adalah Tradisional. Nah, Tradisional ini maksudnya apa, teman-teman? Nah, Tradisional ini maksudnya tradisi. Nah, coba kalau kalian tahu, pasti kalau misalnya suku Mongolian, suku Native America, suku Tibetan, suku Mongolian, itu pasti pada memakai tenda karena untuk nomadennya mereka. Nah, itu maka tradisi mereka biasanya memakai tenda. Nah, yang kedua ini adalah Rekreasi. Rekreasi ya, kalau kalian tahu sendiri, kalau camping, pasti feel-nya dapat kalau membutuhkan tenda, kan? Kayak camping di hutan, camping di mana, tenda itu sangat dibutuhkan. Nah, yang ketiga adalah Emerjensi. Nah, Emerjensi ini biasanya kalau kalian kena topan, kena banjir, kena bencana-bencana alam yang lainnya, pasti kalian menemukan sebuah tenda. Nah, tenda itu biasanya dipakai untuk posko-posko keamanan, eh, posko-posko keamanan. Posko-posko kesehatan, posko-posko makanan, dan lainnya. Nah, yang keempat adalah Protest Movement. Nah, jadi kalau misalnya zaman-zaman dahulu, biasanya tuh orang yang menerikan tenda tuh biasanya di gedung-gedung pemerintahan. Biasanya untuk merisihkan para pemerintah yang membuat ngaco kepada masyarakatnya. Makanya mereka menginap di sana untuk demo dan membuat tenda. Yang kelima adalah Militari. Ya, kalian ketahui kalau Militari pasti membutuhkan tenda. Karena untuk kebutuhan nomaden-nomadennya, karena lebih efisien ya, untuk pergi-pergi. Karena Militari pasti nggak di suatu tempat doang. Di satu tempat doang pasti di mana-mana tempat. Lanjut. Nah, kita balik lagi ya ke The Briefest Story. Sejarah singkatnya jauh jaman-jaman dahulu. Tenda itu sudah ditemukan, teman-teman. 40.000 before Christmas. Bayangkan saja, kalau dihitung dari zaman sekarang, itu sudah 40.000-2020 tahun yang lalu. Wow. Sudah tua sekali ya. Ini discover-nya at Rusia ya, teman-teman. Nah, tapi ini ada museum-nya di Yokohama, Jepang. Ini terbuat dari mamut. Nih, lihat kalian gadung. Gading-nya. Gading-nya keren ya. Jadi, sama ada kulit-kulit terbuatnya. Terbuat dari kulit mamutnya juga. Keren ya. Next. Nah, kita masuk lebih ke baru lagi. The 10.750 before Christmas. Discover at Romawi. Ya, yang kalian ketahui, Romawi itu memang negara perang ya. Negara yang sering perang pada zaman dahulu. Itu tuh, kita bisa lihat nih, tendanya sudah terbuat dari kulit kambing. Nah, di tendanya ini, kita lihat di bawah kiri ini, itu muat 8 prajurit lah sekiranya. Jadi, orang-orang tidur di sana, muat 8 orang. Itu ya, sudah makin keren, tanda-tandanya. Kita masuk lagi ke... Oke, kita masuk ke Arab Badawi. Apa sih, apa sih Arab Badawi itu? Nah, kalian yang belum tahu, Arab Badawi atau bisa kita sebut Arab Badui adalah suku asli Arab yang konon sering berpergian untuk pertahan hidup atau yang kita bisa sebut adalah nomaden. Nih ya, kalian yang di Indonesia yang bisa sebut, Badui, Badui, suku Badui, yang atau nama lainnya adalah orang Kanekes di Banten. Itu sebutannya dari sini, teman-teman. Arab Badawi, Arab Badui yang notabene adalah nomaden. Ini kita bisa lihat di kanan, ada gambar orang Baduinnya, suku Badui Arab. Keren, ya? Nah, ini ilustrasi di mana suku Badui di padang pasir sedang mendirikan tenda untuk pertahan hidup. Panas-panas gini ya, hebat dia. Kita masuk lagi ke zaman-zaman The Ten 610 Common Era. Nah, tenda Common Era ini, tepatnya pada zaman Rasul, tenda sudah cukup berpengaruh yang luar biasa. Nah, tanda-tandanya di mana Rasul mendirikan tenda saat lagi perang untuk orang sakit, dan istri Rasul yang mendirikan tenda saat ikhtikaf di masjid. Berikut ada riwayatnya dari Aisyah. Nah, bukti-buktinya, subhanallah, subhanallah. Next, kita masuk ke apa itu Rufaidah Binti Sa'ad Al-Anshar? Siapa sih? Betul, dia adalah seorang wanita yang luar biasa. Tercatat sebagai pendidik tenda perawatan untuk orang sakit pertama dalam sejarah Islam. Ya, Rufaidah adalah keturunan Bani Aslam, yang terus menyambut kedatangan dan keislaman Nabi Muhammad SAW di Madinah. Intinya, dia adalah seorang perawat yang luar biasa. Dia suka ikut perang. Nah, ini perangannya adalah Kandak dan Perang Kaibar. Nah, tenda perawat milik Rufaidah muncul pertama kali saat Perang Uhud. Ketika itu, Rufaidah keluar dalam peperangan dan membawa seluruh perawatan. Jadi, tendanya dibawa-bawa tuh sama dia di atas unta. Nah, tenda tersebut ya untuk apa sih? Nah, dia untuk merawat luka para pejuang dan menjaga mereka pada waktu malam. Jadi, tendanya itu karena Rufaidah ini seorang perawat, maka tendanya dibuat untuk merawat luka para pejuang pada zaman Rasulullah. Kita masuk lagi The 10-12-85 Common Era, Discovered from the Book of Games of Alfonso X. Ini tuh, jadi Alfonso X adalah orang Spanyol. Nah, ini di kiri tuh ada lukisan di mana di kanannya ada orang Muslim. Dan kirinya non-Muslim, sedang main catur. Di atas tenda ada buktinya. Dan lukisan ini ada di bukunya Alfonso X yang berjudul The Book of Games. Kalau kalian tak jari, lebih dalam ada. Coba saja. Kita masuk lagi The 10-15-00 Common Era, Discovered at Turkish. Oke. Nah, pada zaman Ottoman Empire, itu tuh biasa tenda diciptakan untuk perang, hunting trip, perayaan-perayaan, dan lain-lainnya. Nah, saat itu Sultan Suleiman memimpin dan beliau berancang tenda tidak untuk sultanya doang. Jadi, Sultan Suleiman ini gak apatis, teman-teman. Dia mendirikan untuk rombongan kerajaannya juga. Antara haramnya sampai pejabat senior. Keren ya, Sultan Suleiman itu tidak apatis. Nah, yang menariknya dari miniatur kiri ini, kita lihat ini masih dalam konteksnya ini ya, turkis. Itu tuh tenda mereka tuh memiliki konfrontasi militer, tenda-tenda ini sengaja dihiasi dengan motif bunga. Jadi, kalau misalnya ada tenda bunga-tenda bunga tuh udah khas banget nih. Wah, ini pasti punya Turki nih, khas Usmania nih. Pasti kayak misalnya ada perang atau kedatangan sesuatu. Pasti itu kayak, wah ini pasti kehadiran kekosian Ottoman nih. Pokoknya sudah mendefinisikan banget, kalau misalnya bunga-bunga itu berarti tendanya milik kerajaan Turki. Nah, kita masuk lagi ke... Wow, ini berikut adalah inside view Ottoman 10-nya. Dan Ottoman 10 di kiri tuh luarnya. Kalau kalian lebih mendalam lagi tuh, di zoom tuh bunga-bunganya subhanallah. Bagus banget dari zaman dahulu tuh. Nah, kita masuk lagi ke abad 17-00. Tepatnya pada Louis XIV, tokoh penting di Perancis. Discovered at Perancis. Nah, ini tuh jadi dari yang sebelumnya, Turki yang bunga-bunga itu. Jadi, si Louis ini terinspirasi sama kerajaan-kerajaan tadi Ottoman Empire. Di mana ada motivatif bunga, akhirnya Louis XIV juga terinspirasi lah dari mereka. Nah, ini kita masuk ke The Civil War 10-1861. Discovered at America. Jadi, The Civil War ini tepatnya pada peperangan Abraham Lincoln versus Jefferson Davis. Yang notabene Abraham Lincoln itu Amerika Serikat. Dan notabene Jefferson Davis itu adalah Konfederasi Amerika. Mereka membuat, biasanya para prajuritnya dibuat tenda seperti ini. Tidak muat. Untuk seekor anjing, tidak muat. Makanya, disebutnya ini Pup Ten. Namanya Pup Ten ya, teman-teman. Kita masuk lagi, The Modern Tense 1970 All Around the World. Jadi, 1970 kira-kira mungkin negara-negara sudah pada mereka ya. Mungkin. Nah, makanya tenda-tenda itu sudah menjadi, Pusat Rekreasi. Jadi, kayak komersialnya sudah banyak di mana-mana. Sudah aman lah intinya. Tenda-tenda bukan buat perang-perang lagi. Nah, kita masuk ke Mina. Mina ini adalah suatu kota di Arab ya, teman-teman. Jadi, kalau kalian search Mina. Nah, search Mina itu pasti langsung muncul. Biasanya, tenda sejuta umat. Nah, kenapa tenda sejuta umat? Hmm, kalian bisa lihat sendiri di gambar. Wow, wow, wow. Sudah banyak sekali ya. Tenda-tenda-tenda-tenda-tenda-tenda-tenda. Nah, kalau kalian ini, historinya lebih zaman dahulu, di Mina itu biasanya orang tempat tinggal gitu kan. Buat haji dan umroh gitu. Dimudahkan. Nah, zaman-zaman dahulu, biasanya, tepatnya pada 1970 tuh, tenda-tenda tuh masih didirikan sendiri sama kita-kita sendiri. Jadi, kalau misalnya kita datang sana, belum ada nih tenda-tenda kayak gini. Jadi, malah kita buat sendiri lah. Kita capek-capek sendiri lah. Nah, kadang itu pemerintah Arab membuat kembali, eh, membuat tenda dengan efisien untuk memudahkan para jamaah haji dan jamaah umroh. Oh, nih, disini juga udah modern ya. Apa ya, modernnya tuh udah memakai AC, ada dapur. Jadi, kayak kalian tuh lebih dimudahkan lah sama pemerintah Arab. Terima kasih, Arab. Bagus ya, semuanya Allah. Saya doakan kalian semua pada umroh dan haji yang belum. Nah, kita di pengunjung acara. Ini before-nya kayak gini ya, kalian bisa lihat sendiri. Ribet-ribet lah, ada apanya lah, karangkanya ribet sekali. Ini kanan ini tuh ada gambar. Gambar yang dalamnya badui, kayak gini nih. Ini yang tadi saya bilang, Mammoth. Discoberatuh sih ya. Nah, yang tadi before-nya kita sudah lihat itu ribet-ribet sekali. Sekarang after-nya itu jauh malah enak-enak, guys. Maksudnya simple as that. Maksudnya kayak, wow, gimana? Makin mudah untuk bawahnya, makin mudah untuk lipat-lipatnya. Tuh, lihat orang kiri aja sampai bergembira. Menciptakan tenda sebegampang mungkin. Ini kalau nggak usah dirancang upas ya, teman-teman. Ini juga familiar, mukanya senang sekali. Tuh, ada bifak juga ini. Tenda bifak itu tenda buat single orang. Ini juga tenda yang, wow, tabung. Ini juga biasanya tenda-tenda sudah dipakai untuk acara-acara stand-stand, teman-teman. Keren, ya? Ini ada Quran 7 ayat 4, di mana yang artikan inti darinya adalah, dimanapun kalian berada, Allah pasti selalu ada di situ. Maksudnya Allah pasti melihat. Jadi, walaupun kalian di tenda sendirian, gelap, kalian nggak usah takut. Allah di situ bersama kalian. Oke. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan saya kalau misalnya ada salah-salah kata, atau salah-salah ungkap, atau salah-salah materi. Saya Hana Mahun Siawi. Mohon direvisi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.